Intro Dilaporkan Washington melumpuh dalam merumuskan jaminan keamanan untuk Ukraina yakni pemerintahan bidan seperti terpaksa memberikan janji yang lebih lemah dalam jaminan keamanan tersebut Ada selasa 30 Agustus, The Wall Street Journal melaporkan hal itu dikarenakan Washington tak dapat memastikan seberapa besar tingkat belanja militer yang diperlukan untuk Kyiv selama beberapa dekade ke depan Selain itu, jaminan keamanan terhadap Kyiv masih samar-samar juga dipeju pemerintahan Joe Biden yang hendak berakhir yakni apabila Joe Biden tak terpilih kembali pada 2024, maka Amerika Serikat akan mudah membatalkan janji apapun yang tengah direncanakan Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Amerika Serikat, perjanjian internasional yang mengikat perlu mendapat persetujuan dari 2 per 3 mayoritas super di Senat Atas adanya hal tersebut, Washington berharap menggelar pertemuan kedua dengan Kyiv dalam waktu dekat Sementara itu, para pejabat Eropa mengaku khawatir atas hal itu Lantas Eropa tengah mencari jalan keluar untuk memastikan industri pertahanan sekutu dapat memberikan bantuan militer yang dijanjikan ke Kyiv Di sisi lain, apabila Ukraina tak mendapat paket dukungan yang kredibel, Rusia tak terhalang apabila melanjutkan operasi militer khusus tersebut Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!